Nah, ini yang dimaksudkan Nabi, jadi bukan berarti tulang rusuknya beda antara laki-laki dengan perempuan. Satu misalnya punya, satu tidak. Tidak. Dua-duanya punya tulang rusuk, tapi ini bahasa kiasan. Tulang rusuk ini bahasa kiasan. Maksud Nabi, perempuan karakter yang pertama sifatnya beda dengan laki-laki. Dia punya kelembutan yang sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan laki-laki, perasa. Kalau ibu belajar psikologi, disitu ada yang disebut dengan IF namanya. I-F. Apa itu IF? IF itu singkatan dari Ein Fuhlung. Apa itu Ein Fuhlung? Ein Fuhlung itu artinya sifat perasa yang dalam. jiwa rasa, jiwa perasa yang Fuhlung. Sifat perasa yang dalam. Jadi, Nabi ingin katakan begini. Perempuan itu lembut, tapi dia punya sifat perasa yang dalam. Jadi, kalau dia salah, terus kamu suami ingin luruskan. Maaf ya. Kalau dia salah, kamu kemudian ingin luruskan. Hati-hati meluruskannya. Karena setiap apa yang kamu akan katakan, dia akan merasakan itu. Jadi, perasaannya dalam. Jadi, kalau ibu bertemu dengan suami, tiba-tiba suami misalnya memang punya masalah. Memang ibu salah misalnya. Tapi tiba-tiba marah suami dengan kalimat-kalimat yang kencang, yang kasar. Saya mau tanya kepada ibu. Hal pertama yang ibu merasakan apa? Maaf. Masalah itu boleh tuntas. Tapi ibu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Makanya perempuan saat sendirian disebut dengan marah. Marah. Dari ketemu ru'ah. Marah tun. Dari ketemu ru'ah. Sifat perasa yang sangat dalam. Orang Arab punya peribahasa. Al-marah kal-mirah. Tulisannya sama. Marah, mirah. Coba beda harokat. Di mim. Yang ini A, ini I. Ini marah, ini mirah. Perhatikan baik-baik. Ini cermin, ini perempuan. Makanya sering dalam kehidupan sehari-hari, fitrahnya itu terbawa. Perempuan lekat dengan cermin. Saya ibu saya, silakan. Saya tidak harus menguatkan. Ibu saya yang merasakan. Pasti itu. Dandan, lihat cermin. Turun dari mobil, lihat spion. Sini, lihat kaca, lihat lagi. Normal biasa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu normal. Tulkan ini, tulkan itu biasa. Al-marah, kal-mirah. Cermin. Kalau diperiksa juga di tas mungkin ada juga. Cuma yang mau saya katakan begini. Kalau cermin itu, saya sering katakan ini. Saya hancurkan. Saya pecahkan. Bisa gak saya susun lagi? Bisa ya? Susun lagi satu-satu. Itu mudah disusun, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Pecah. Nah, sifat perempuan. Kenapa disebut seperti cermin? Itu sama. Perasanya itu dalam. Kalau dia terlukai, bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Terima kasih.